Selamat datang di channel Paman Gecko China akan uji coba senjata supersonik yang jangkau Amerika Serikat dalam waktu 14 menit Wind Tunnel merupakan alat yang biasa digunakan dalam penelitian aerodinamik Untuk mempelajari efek pergerakan udara Wind Tunnel biasanya berbentuk sebuah pipa atau terowongan panjang Dengan objek yang diuji coba ada di tengah-tengahnya Fasilitas ini merupakan bagian dari program pengembangan senjata supersonik China Teknologi supersonik disebut telah menjadi elemen penting dalam keamanan nasional China Pengujian akan dilakukan pada kecepatan hingga 12 km per detik Atau 26.843 mil per jam Atau setara 43.199 km per jam SCMP menyebut sebuah senjata yang bergerak dengan kecepatan itu Akan mampu menjangkau pantai parat Amerika Serikat dari China Dan waktu kurang lebih 14 menit Ini akan mendorong penerapan teknis untuk teknologi hipersonik Kebanyakan di sektor militer Dengan menduplikasi lingkungan penerapan hipersonik yang ekstrim Jadi masalahnya bisa ditemukan dan diselesaikan di daeratan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!